Oke, baik teman-teman, di sini saya jelaskan beberapa metode yang sering digunakan dalam memperhitungkan formula dan basis supositoria yang akan kita gunakan. Metode yang umum digunakan ada empat, yang pertama itu metode displacement value, yang kedua metode density factor, kemudian yang ketiga replacement value, dan yang terakhir metode bedok. Tapi dari keempat metode ini, saya akan menjelaskan tiga metode yang mungkin lebih umum digunakan, yaitu nanti metode yang pertama displacement value, yang kedua density factor, dan yang ketiga replacement value. Baik, kita coba ke metode yang pertama, yaitu metode displacement value. Oke, teman-teman, coba teman-teman perhatikan ya, kalau misalnya kita membayangkan supositoria, itu kan kurang lebih gambarannya seperti yang gambaran ini ya, teman-teman. Jadi, dia tumpul di bagian pangkalnya, kemudian dia runcing di bagian ujungnya. Nah, supositoria, kalau tadi teman-teman simak pada penjelasan yang bagian pertama, itu kan bisa memiliki berbagai macam ukuran. Ya, mulai dari panjang maupun beratnya. Kenapa? Karena itu nanti disesuaikan dengan misalnya peruntukan atau penggunaannya, dan diberikan kepada pasien anak-anak atau dewasa. Karena tentu saja pasien anak-anak dan dewasa itu kan secara organ ya, terkait dengan ukuran organ maupun terkait dengan dosis obat yang dipergunakan, itu kan berbeda. Sehingga mempengaruhi ukuran atau berat supo yang akan dibuang. Nah, misalnya teman-teman di dalam gambar ini, ada sebuah gambaran supositoria yang misalnya menggunakan basis oleum kakao gitu ya, dengan ukuran seperti di gambar. Nah, kemudian dilakukan percobaan ya, yaitu dengan cara melelehkan basis oleum kakao, kemudian basis tersebut dimasukkan ke dalam cetakan untuk menghasilkan ukuran supositoria sesuai dengan yang diinginkan, ternyata kalau hanya berisi basis saja, supositoria ini kemudian setelah mengeras dan ditimbang, ternyata beratnya itu adalah 2 gram. Ini kalau hanya berisi basis oleum kakao saja. Nah, pertanyaannya kalau ini tidak berisi obat, berarti kan supositoria yang termasuk dalam placebo gitu. Tentu saja di sini untuk menghasilkan suatu produk tertentu, kan kita perlu menambahkan cetaktif gitu ya, atau obat. Nah, misalnya di sini dipergunakan atau ingin menambahkan suatu obat yang dia memiliki prosentase terhadap bobotnya itu adalah sebanyak 5%. Jadi, misalnya kalau dihitung 5% dari 2 gram itu 0,1 gram. Jadi, cara menghitungnya 5%, 5 per 100 dikalikan 2 gram. Hasilnya 0,1 gram. Jadi, 0,1 gram ini ingin diganti dengan bahan aktif obat. Jadi, pertanyaannya kemudian muncul. Oke, kalau tadi dia hanya basis saja beratnya 2 gram, nah, kalau kemudian ditambahkan suatu cetaktif obat dengan berat 0,1 gram, lantas kemudian apakah oleum kakaonya itu berapa jumlahnya? Mungkin kalau kita berbicara perhitungan yang umumnya ya, ya sudah tuh mudah saja. Misalnya, bobot suponya kalau dengan basis saja itu 2 gram. Sedangkan cetaktif obatnya itu 0,1 gram. Ya, berarti kalau gitu tinggal kita kurangkan saja. Bobot suponya di awal 2 gram dikurangi kandungan cetaktifnya 0,1 gram. Oh, berarti kalau gitu formulanya adalah obatnya 0,1 gram ditambah dengan basis suponya 2 gram dikurangi 0,1 gram. Sehingga bobot basisnya 1,9 gram. Kan seperti ini gitu ya, kalau mungkin kita berpikir di awal gitu ya. Tapi ternyata, ternyataannya teman-teman tidak seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena suatu obat ini bisa memiliki nilai yang disebut dengan displacement value yang berbeda-beda. Sehingga pada waktu misalnya suatu cetaktif obat A itu dengan 0,1 gram nanti dia bisa mendisplace atau menggantikan bobot basis itu tidak 0,1 gram itu ada. Sehingga ini perlu kita perhatikan ya. Berapa nilai displacement value dari cetaktif obat yang akan kita gunakan. Oke, jadi ini contoh kasusnya teman-teman dengan menggunakan metode displacement value ya. Jadi misalnya disini ingin membuat suatu suppositoria ya. Di mana suppositorianya itu dia berisi cetaktif obat sincokain HCL ya. Dengan nilai displacement value untuk okua butter itu 1,5. Nah kita coba cari tahu displacement value itu apa sih gitu. Jadi displacement value itu adalah suatu nilai volume obat yang setara dengan 1 gram basis. Jadi dari pengertian ini coba kita terjemahkan ke dalam contoh kasus ini ya. Jadi tadi sincokain HCL memiliki nilai divi 1,5 untuk basis okua butter. Berarti kita perlu memahami apa sih maksud dari sincokain ini memiliki nilai divi 1,5 gitu. Maksudnya nilai divi 1,5 dari sincokain HCL untuk okua butter maksudnya adalah bahwa apabila kita menimbang sincokain HCL sebanyak 1,5 gram ya. Atau di sini 1,5 gram obat atau sapaktifnya ternyata secara volume itu hanya akan menggantikan 1 gram basis okua butter. Jadi bukan kalau tadi kita masih mengabaikan nilai displacement value. Mungkin kita menganggap kalau kita menimbang sincokain HCL 1,5 maka itu akan setara juga dengan 1,5 okua butter gitu. Tapi ternyata tidak teman-teman karena setelah diketahui nilai displacement value-nya nilainya 1,5. Jadi 1 gram basis okua butter ini itu secara volume itu akan sama dengan 1,5 gram obat. Yaitu dalam hal ini sincokain HCL. Jadi ini bagaimana kemudian aplikasinya ya. Jadi misalnya kita ulang untuk kasus sincokain tadi teman-teman. Tadi ini ada basis supositoria dengan bobot 2 gram ya. Jadi kalau ini catakannya kita isi dengan oleom kakao saja. Dia itu memiliki bobot 2 gram. Kemudian setaktif obat yang ingin kita tambahkan itu adalah sincokain HCL. Maaf ya ini ada salah ketik ya teman-teman. Bukan sincokain tapi sincokain HCL 5%. Sehingga berat sincokainnya itu adalah sebanyak 0,1 gram. Nah sincokain tadi memiliki nilai displacement value yaitu 1,5 gitu. Artinya tadi 1,5 gram obat akan menggantikan 1 gram kokwabata. Nah berarti dengan pengertian ini tadi sudah menjawab ya. Bahwa bobot basisnya tentu saja bukan 1,9 gram lagi ya. Tetapi mempunyai nilai yang berbeda. Nah bagaimana kemudian cara kita menghitung terkait dengan kasus ini ya teman-teman. Jadi misalnya tadi displacement value itu diperoleh dengan cara membagi bobot obat dibagi dengan bobot basis yang tergantikan. Oke jadi nilai DV atau disini nilainya adalah 1,5. Asalnya adalah dari perhitungan bobot obat dibagi dengan bobot basis yang tergantikan. Ya jadi bobot obatnya kalau dalam hal ini persupositoria itu sebanyak 0,1 gram. Sedangkan bobot basis yang tergantikan itu yang akan kita cari. Sekarang dari rumus ini kita masukkan teman-teman. Karena tadi yang diketahui nilai DV dan bobot obat. Sedangkan yang akan kita cari bobot basis yang tergantikan. Maka ini bobot basis yang tergantikan kita pindah ke jalur sebelah kiri. Sehingga rumusnya menjadi bobot basis yang tergantikan. Diperoleh dari nilai bobot obat dibagi dengan nilai DV-nya. Jadi bobot obat 0,1 gram. DV-nya 1,5. Hasilnya adalah 0,06 gram. Jadi maksud dari ini adalah kalau kita menambahkan 0,1 gram sincogene HCL untuk menggantikan basis oleum kakao. Dia itu tidak akan menggantikan basis oleum kakao sebanyak 0,1 gram. Tetapi ternyata hanya menggantikan sebanyak 0,06 gram saja. Artinya kalau seperti itu berarti kalau kita masukkan tadi ya dalam kasus yang awal. Maka kalau begitu bobot basis yang kita butuhkan berapa? Bobot basis yang kita butuhkan itu adalah bobot basis teorinya dikurangi bobot basis yang tergantikan. Jadi bobot basis teorinya 2 gram dikurangi dengan bobot basis yang tergantikan tadi 0,06 gram. Kita masih membutuhkan oleum kakao sebanyak 1,94 gram. Ini maaf ada nanti tolong direvisi ya teman-teman. Ini 2 gram dikurangi 0,06 gram jadi 1,94 gram. Jadi nanti kalau kita timbang teman-teman dia mempunyai dimensi atau ukuran yang sama tetapi kalau kita timbang pada saat sudah diberi set aktif obat begitu maka dia akan memiliki bobot totalnya kurang lebih 2,04 gram. Jadi ini teman-teman jadi pada waktu oleum kakao tadi itu sendiri dengan pada saat sudah ditambahkan dengan obat ya yaitu sini dalam kasus ini sincogen HCL dia bobotnya tidak lagi 2 gram walaupun memiliki atau menggunakan cetakan yang sama tetapi kurang lebihnya naik menjadi 2,03 gram karena nilai DV-nya tadi 1,5 gitu. Jadi ini untuk contoh dari aplikasi DV atau Displacement Value tadi. Nah kemudian selanjutnya teman-teman ini ada contoh latihan soal aplikasi Displacement Value ya jadi disini masih sama sih tadi menggunakan cetaktif yang sama yaitu sincogen HCL 5% yang nilai DV-nya sudah diketahui ya 1,5 disini soalnya adalah hitunglah formula suppositoria jika akan dibuat 6 buah sediaan jadi misalnya ini hanya masih trial skala lab begitu ya teman-teman 6 buah sediaan karena basenya masih kecil maka kemudian dilebihkan menjadi 9 sediaan ya dengan bobot 2 gram dimana masing-masing mengandung sincogen HCL 5% maka tadi yang pertama langkahnya adalah kita cari dulu bobot total sincogen HCL yang akan kita masukkan untuk membuat 9 suppositoria jadi ini konsentrasi sincogennya 5% bobot persuppositoriannya sebanyak 2 gram dikalikan dengan jumlah suppositoria yang akan kita buat 9 maka nanti hasilnya adalah 0,9 gram nanti teman-teman dapat mencoba mencoret-coret kembali ya apakah ini perhitungannya sudah betul atau belum nah kemudian kita coba cari tahu dengan nilai DV 1,5 ini maka sincogen ini akan menggantikan bobot basis berapa banyak dicari di poin yang kedua jadi bobot basis yang tergantikan dengan obat sincogen HCL itu adalah tadi dengan membagi bobot obatnya yaitu 0,9 gram dibagi dengan nilai DV nya 1,5 sehingga diperoleh nilai 0,6 gram oke kita ulang 0,6 gram ini maksudnya apa? maksudnya adalah kalau kita menambahkan sincogen HCL sebanyak 0,9 gram ke dalam suppositoria yang basisnya tadi oleum kakao misalnya maka dia hanya akan menggantikan basis sebanyak 0,6 gram saja gitu jadi kalau demikian berapa kemudian bobot basis yang kita butuhkan bobot basis yang kita butuhkan adalah dengan cara mengurangi bobot basis teorinya bobot basis teorinya itu tadi bobot per suppositorianya 2 gram jumlah suppositoria yang akan kita buat sebanyak 9 sehingga secara teori bobot basis teoritisnya adalah 18 gram kemudian dikurangi bobot basis yang tergantikan yaitu disini sudah dihitung tadi untuk 9 suppositoria dia akan menggantikan bobot basis sebanyak 0,6 gram sehingga kalau kita kurangkan 18 gram dikurangi 0,6 gram hasilnya adalah 17,4 gram sehingga dari kasus latihan soal ini kalau kita tuangkan dalam sebuah formula jadi tadi ingin membuat formula suppositorial sebanyak 9 kandungan kandungan sincokin HCL nya 5% atau 0,1 gram per suppositoria berat suppositoria targetnya adalah 2 gram per suppositoria maka formulanya kita summary bisa jadi seperti ini sincokin HCL nya kita menimbang sebanyak 0,9 gram sedangkan basis suppositorianya kita membutuhkan sebanyak 17,4 gram jadi dengan formula ini teman-teman insya Allah kalau kita masukkan ke dalam cetakan yang tadinya isi kalau diisi dengan volume kakao atau basis 2 gram tadi itu akan tetap cukup atau pas begitu volume nya jadi efek kalau misalnya kita tidak memperhitungkan ini teman-teman biasanya nanti yang terjadi adalah pada saat kita tuang cetakannya ya targetnya bentuknya sama ternyata dia lebih sedikit gitu ya dari cetakan jadi misalnya tadi awal mula kalau berisi suppositoria itu cetakannya pas gitu ya satu cetakan penuh ternyata kalau kita tidak mempertimbangkan atau tidak memperhatikan soal displacement value dari setaktif ini pada saat diisi dengan setaktif kemudian dia menjadi lebih sedikit gitu jadi pas dituang loh kok cetakannya tidak penuh gitu atau sebaliknya loh kok cetakannya kepenuhan gitu ya atau luber kayak gitu nah itu karena mungkin kita belum memperhatikan displacement value nya oke jadi ini teman-teman untuk metode yang pertama ya nanti untuk tanya jawab mungkin bisa dicatat atau di ini untuk ditanyakan setelah saya selesai menjelaskan ya teman-teman biar lebih enak gitu oke selanjutnya kalau misalnya kita belum memperoleh informasi ya atau nilai displacement value dari suatu setaktif obat apakah kemudian kita tidak bisa menggunakan metode ini bu gitu bisa teman-teman jadi kita bisa melakukan percobaan untuk menentukan displacement value dari suatu setaktif obat gitu caranya adalah yang pertama kita hitung obat total dari cetakan supositoria ya jadi menggunakan basis jadi misalnya tadi kita melelehkan basis oleh muka kau dulu gitu kemudian setelah kita lelehkan kita masukkan ke dalam cetakan supositoria yang akan kita gunakan sampai dengan penuh kemudian dibiarkan memadat setelah memadat kita keluarkan dan kita timbang maka kemudian kita catat berapa bobot supositoria yang hanya mengandung basis ini tadi nah kemudian selanjutnya teman-teman kita melakukan percobaan yang kedua yaitu dihitung bobot setaktif yang dibutuhkan untuk sejumlah supo yang akan dibuat yaitu kandungan atau dosis sobat bersupo dikandungan jumlah supo yang akan kita buat kemudian kita campurkan yaitu mencampurkan setaktif ke dalam basis suponya kemudian kita lelehkan sehingga terjadi campuran basis supositoria dengan setaktif obatnya setelah meleleh sempurna dan homogen kemudian kita masukkan campuran ini tadi ke dalam cetakan yang sama dengan yang pertama setelah itu kita lakukan penimbangan bobot supositorianya nah nanti dari nilai yang berbeda yaitu nilai yang dari pertama pada saat supositorianya hanya berisi basis dengan pada saat supositorianya sudah berisi setaktif maka kemudian akan bisa kita peroleh nilai displacement value-nya jadi ini cara mudah menghitung displacement value selanjutnya saya lanjutkan dulu ke metode yang kedua yaitu metode density factor jadi untuk metode density factor itu adalah menggunakan perhitungan basis supositoria murni yang dibandingkan dengan bobot supositoria pada saat sudah mengandung setaktif obat jadi DF atau density factor ini rumusnya adalah B dibagi dengan A min C plus B apa sih maksudnya huruf-huruf ini DF itu adalah density factor kemudian B itu adalah bobot obat persupositoria atau dosis obatnya persupositoria ya teman-teman kemudian A itu adalah bobot basis supositoria murni tanpa obat atau kita sering sebut dengan placebo supositoria tadi kemudian dikurangi C C itu adalah bobot supositoria yang mengandung obat jadi ini kalau di sini ya apa namanya digambarkan obat atau setaktif obatnya itu yang lingkaran warna biru ini basis saja itu warna ungu maka B itu adalah berapa banyaknya atau berapa berat setaktif obatnya ini A berapa berat supositoria kalau dia tanpa ada setaktifnya sedangkan C itu adalah bobot supositoria yang memiliki ukuran sama tetapi dia mengandung setaktif obat jadi DF diperoleh dengan cara tadi saya ulangi rumusnya B dikurangi dengan A min C plus B coba kita tarapkan dalam contoh soal jadi ini hitung berapa bobot obat dan basis yang dibutuhkan untuk membuat 12 supositoria asetaminofen jika diketahui bobot cocoabater murni untuk 1 supu adalah 2 gram jadi ini bobot supositoria dengan basis cocoabater tanpa setaktif obat berarti ini adalah A kemudian bobot asetaminofennya atau setaktif obatnya adalah 0,3 gram ini adalah B dan bobot supositoria yang mengandung obat adalah 1,8 gram itu adalah nilai C jadi kita masukkan sesuai dengan peruntukannya ini tadi B itu tadi 0,3 kemudian dikurangi A itu 2 gram dikurangi C itu adalah 1,8 gram supaya mengandung obat ditambah dengan B B itu setaktif obatnya tadi 0,3 gram sehingga di sini kita peroleh nilai DF adalah 0,6 nah selanjutnya DF tadi bobot obat dibagi dengan bobot basis yang tergantikan jadi berapa bobot basis yang tergantikan dengan suatu bobot setaktif obat tertentu nah di sini tadi bobot obatnya adalah 0,3 gram kemudian bobot basis yang tergantikan itu adalah sebanyak 0,6 maka di sini bobot basis yang tergantikan nilainya adalah sebanyak 0,5 gram jadi ini sehingga bobot basis yang diputuhkan teman-teman bobot basis teorinya yaitu tadi 2 gram dikurangi bobot basis yang tergantikan 0,5 gram hasilnya 1,5 gram jadi kalau kita hitung bobot asetaminofen yang dibutuhkan untuk membuat 12 supositoria ini 12 dikalikan dengan 0,3 gram jadi 3,6 gram dan bobot pokoabateri yang dibutuhkan untuk 12 supositoria itu 12 dikalikan dengan hasil perhitungan terakhir yang tadi 1,5 gram hasilnya 18 gram jadi ini metode yang kedua kemudian kita ke perhitungan yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode dosis replacement factor untuk dosis replacement factor di sini sering dinotasikan dengan huruf F di mana nilai F ini bisa kita peroleh dengan angka mutlak yaitu dari 100 dikalikan E E itu apa? E bobot basis supositoria murni tanpa obat kemudian dikurangi G bobot supositoria yang mengandung X persen obat jadi di sini dosisnya bukan dalam bentuk gram lagi tetapi dia dalam bentuk persen jadi ini yang mungkin agak membedakan dengan dua metode yang sebelumnya kalau metode yang sebelumnya kan menggunakan satuan gram untuk seraktif obatnya kalau di sini G itu bobot supositoria mengandung X persen obat jadi kalau bobotnya masih dalam bentuk gram tetapi kadar seraktif obatnya itu dengan satuan persen bukan satuan gram lagi kemudian tadi di bagian atas 100 dikalikan E min G ya kemudian dibagi dengan G dikali X G masih sama bobot supositoria mengandung X persen obat dikalikan X X ini adalah tadi berapa persen seraktif obat yang terkandung dalam supositoria itu kemudian setelah ditutup dengan nilai mutlak ditambah dengan satu jadi ini rumus perhitungan dosis replacement factor nah ini beberapa nilai dosis replacement factor untuk beberapa obat ya teman-teman jadi misalnya di sini balsam Peru gitu punya nilai 0,83 kemudian misalnya di sini ada ikhtamol 0,91 venobarbital 0,81 venol 0,9 dan sebagainya jadi bisa dilihat ya bahwa pada saat kita menggunakan seraktif yang berbeda maka nilai dosis replacement factornya pun itu berbeda ada yang sama ada yang berbeda ya ini yang sama contohnya yang memiliki nilai satu itu ada gastro oil, spermaceti, dan white ore, yellow wax nah kemudian ini contoh soalnya untuk metode yang ketiga ya jadi di sini ada soal supositoria mengandung 100 mg venobarbital dimana dibuat menggunakan basis oleum kakao sebagai basisnya kemudian kalau supositoria mengandung 100% basis itu dia beratnya 2 gram nah pertanyaannya berapa berat supo kalau supo tersebut mengandung 100 mg venobarbital perhitungannya teman-teman kita ubah dulu dosis venobarbitalnya dari semula masih dalam satuan miligram ya kita ubah dalam satuan persen terhadap bobot total supositorianya jadi di sini persen venobarbitalnya itu adalah 100 mg 100 mg ini dosis dari venobarbital dibagi dengan bobot supositorianya kalau hanya berisi oleum kakao ya tadi 2000 mg dikali 100% hasilnya 100 mg ini dosisnya adalah 5% terhadap supositoria yang beratnya 2 gram nah kemudian tadi dari referensi yang sebelumnya ya teman-teman kita memperoleh bahwa bilangan pengganti untuk venobarbital itu 0,81 ya maka nilai F nya itu adalah 0,81 maka kemudian kita masukkan saja ke rumus ya F sama dengan tadi 100 dikalikan E min G dibagi dengan G dikalikan X kemudian ditambah dengan 1 maka di sini F diganti dengan 0,81 100 tetap ya karena ini kan angka di dalam rumus kemudian E tadi bobot supositoria yang berisi basis saja tidak berisi setaktif yaitu 2 gram dikurangi dengan G ini yang akan kita cari ya ini berat supositoria yang mengandung obat jadi G ini masih kita cari dibagi dengan G masih kita cari juga kemudian X kadar obat atau dosis obat yang terkandung dalam satu buah supositoria dalam satuan persen yaitu nilainya adalah 5 kemudian ditambah dengan 1 sehingga di sini nanti setelah dihitung teman-teman nanti bisa di cross check perhitungannya teman-teman ya di sini diperoleh nilai G 2,019 gram jadi di sini kalau kita menambahkan fenobarbital sebanyak 100 miligram ke dalam komponen formula supositoria tadi dia beratnya tidak lagi 2 gram tetapi beratnya kurang lebih 2,019 gram jadi sesuai dengan perhitungan displacement factor ini tadi jadi ini untuk metode yang ketiga baik teman-teman untuk penjelasan dari metode perhitungan basis supositoria di sini ada 3 nanti akan saya share ya teman-teman untuk apa namanya file materi terkait dengan perhitungan ini tadi nanti dapat teman-teman simak dan karena zoom meeting kita terbatas ya teman-teman waktunya hanya tersisa sekitar 2 menit saja maka untuk sesi tanya jawab terkait dengan penjelasan perhitungan basis supositoria nanti dapat dituliskan di kolom komentar ya teman-teman ya baikku 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 Terima kasih.